Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pertama-tama tidak ada bosan-bosannya Untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Memuji kepada Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan bilyaran kenikmatan kita Setiap saat sehingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat Panjang umur dan keluangan waktu untuk kita belajar ilmu agama Yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini Adalah untuk menghilangkan kebodohan pribadi dalam ilmu agama Dan semata-mata niat ibadah kepada Allah SWT Salawat dan salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kila kita Nabi Yuna Muhammad SAW kepada keluarga dan prasohabatnya Ya maaf sekalian yang dimuliakan Allah Pada sore hari ini Kita akan mengaji dengan tema agak sedikit kekinian Tidak mengaji You and me and Jadi kita Dalam hidup ini apalagi seorang muslim harus mengaji Kalau seandainya Kita punya pasangan Pasangan kita gak ngaji lebih baik N aja Betul gak Jadi kita siapapun orang islam harus mengaji Pasangan gak mau ngaji selesai Kita punya hubungan dan siapa orang itu gak mau ngaji selesai Kenapa Karena mengaji adalah Amrun wajibun del muslimi Mengaji adalah perintah Perkara yang wajib bagi umat islam Kalau ada umat islam yang gak ngaji Waduh luar biasa Mau bagaimana ibadah kalau gak dapat ilmunya dulu Bahkan ada mengatakan Lebih baik orang berilmu Walaupun ibadahnya biasa saja Daripada ahli ibadah Tapi gak pakai ilmu Ya Orang kelihatan ahli ibadah Sering ke masjid Baca Quran Solat Ibadah aja pokoknya Haji Umroh Umrohnya aja tiap minggu Uh tiap minggu Umrohnya tiap bulan Kelihatan ibadah Sedekah Dan sebagainya Pokoknya nuansa ibadah Tapi dia gak pakai ilmu ibadahnya Maka siasih Siasih ya Karena ibadah Tanpa ilmu tertolak di sisi Allah Imam Ibn Ruslan mengatakan Di dalam kitabnya Az-Zubayt Ya Setiap orang yang beramal Beribadah Tanpa ilmu Maka amalnya tertolak Tidak diterima oleh Allah Kita sholat Tapi gak tahu ilmu sholat Jangan-jangan sholat kita Cuman gerak-gerak doang Gak sesuai dengan ilmu Nah ini bahaya Kita puasa Ramadan Tapi kita gak tahu ilmu puasa Ramadan Jangan-jangan puasa Ramadan kita Cuman nahan lapar dan aus aja Tapi tidak tahu yang membatalkan puasa apa Ya Dan sebagainya Karena tanpa ilmu Makanya penting disini ilmu Orang yang mau nikah saja Penting harus belajar ilmu nikah Ada disini yang mau nikah ada Katanya Desember katanya Curhat ke saya ustaz minta doanya Desember Tanggal 32 Orang mau nikah Itu wajib belajar ilmu nikah hadiri Kenapa terjadi perceraian Ya Kenapa terjadi KDRT Kenapa Karena Mereka tidak memakai ilmu nikah Kalau orang mau nikah Jadi bahasnya mau puber nikah Ya Kan sekarang slogannya lagi rame Lebih baik orang jelek tapi setia Daripada ganteng KDRT Katanya itu yang lagi viral ya Ya memang Kalau kita ingin nikah Harus pakai ilmu nikah Bagaimana menjadi suami yang soleh Ada ilmunya Bagaimana menjadi istri yang soleha Ada ilmunya Kalau Suami gak mau ngaji Waduh Musibah Suami harus ngaji Wajib Istri tanggung jawab Suami Istri gak bisa ngaji Yang dosa suami Kenapa Karena suami gak ngajarin Istrinya ngaji Suaminya gak ngaji Istrinya gak ngaji Anaknya apalagi Udah keluarganya Keluarga kagak ngaji itu orang Ya Bagaimana hukumnya Dosa Makanya pentingnya disini Kita belajar Ya Ilmu agama ini luas Kemudian apa Orang Dalam segala aspek kehidupan Itu ada ilmunya Makanya Rasulullah Bersabdat dalam sebuah hadis Tolabul ilmi Faridatun Ala kulli muslim Menuntut ilmu Belajar ilmu Khususnya ilmu agama Itu hukumnya Fardu'ain Wajib setiap orang Islam Wajib Kalau ada orang Islam Gak belajar ilmu agama Dosa hukum Dan kenyataannya Banyak gak orang Islam Yang gak tau ilmu agama Banyak Dengan terlena Kehidupan dunia Ya Pergi-pagi Pulang sore Atau malam Capek Selesai Begitu setiap hari Sabtu minggu Libur gak kerja Eh ada aja Alasan Betul lah Ada agenda ini Agenda itu Akhirnya ngaji tidak Tercapai Makanya Alhamdulillah Di kantor kita Disediakan waktu Agar kita mengaji Kenapa? Karena ini bentuk Daripada Sariah komplain Uhuh Kalau bahasanya Sariah komplain Kepatuhan syariah Bahwa Kita Menginginkan Karyawan disini Baik yang offline Maupun yang online Ini gunakan Waktu yang luar biasa ini Untuk Benar-benar belajar Apa yang kita Tidak tahu Tanya Ya Kenapa? Itu tadi di awal Ketika orang beribadah Tanpa ilmu Itu tertolak Tidak ada kualitasnya Hingga ada suatu Satu waktu Satu kisah Rasulullah S.A.W Itu ingin Masuk masjid Begitu Mau masuk masjid Rasulullah Melihat setan Di depan Pintu masjid Tidak masuk Tidak keluar Ditanya Ya syaitan Mada ta'amal buna Wahai syaitan Kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan Disitu? Masuk ke masjid Tidak Keluar Tidak Ngalangin orang Kamu masuk Kamu lagi ngapain? Apa jawaban dosen Ya Rasulullah Aku sebenarnya Pengen mengganggu Orang yang di dalam masjid Yang lagi sholat Saya gampang Orang sholat itu Saya ganggu Gampang Ya terus Kenapa gak ganggu Ayo Tapi saya takut Ada orang yang Dipojokkan Dia sedang tidur Tapi dia orang berilmu Orang yang sholat Orang bodoh Dia pun Walaupun gerakannya Kayak benar Tapi gak tau Ilmu sholat itu Saya bisa ganggu dia Tapi saya takut Ada orang yang berilmu Sedang tidur Tidurnya juga Pake ilmu Kalau saya deketin Lalu orang berilmu itu Bangun kebakar saya Makanya saya Gak jadi Begini aja Gak masuk Gak keluar Oh begitu Iya Akhirnya Rasulullah Bersabda Naumul alim Khairun Min ibadatil jahid Tidurnya orang berilmu Lebih baik Daripada ibadahnya orang bodoh Tuh Tidurnya orang berilmu Lebih baik Daripada Ibadahnya orang Bodoh Banyak orang Kelihatan sholat Kelihatan ibadah Tapi gak ada ilmunya Maka orang berilmu Tidurnya aja Lebih baik Daripada Ibadahnya orang Bodoh Disini pentingnya Kita belajar ilmu Karena orang berilmu Tidurnya aja Pake ilmu Orang bodoh Ibadah Ibadahnya Gak pake ilmu Maka penting Kita belajar Ilmu Kita hadir Di majlis ilmu Saat ini Keutamanya besar Ada hadis nabi Dia mengatakan Hadirnya di majlis ilmu Itu lebih utama Min Capek Gempor Sholat tarawaih aja Kita liat-liat Imamnya dulu Betul gak? Loh Imamnya siapa tuh Tarawaih? Itu yang panjang banget Dia lama Ya kagak ada Kita cari imam yang ringkas Yang patah Cari Nunggu sholat Cepat Sholat tarawaih aja Kita masih milih-milih Betul Salat tarawaih yang imamnya panjang Gakak laku Yang cepat baru banyak Jamannya Kita masih kualitas Yang seperti itu Orang majlis ilmu Hadir Kayak sekarang Pahalanya kata nabi Lebih baik Daripada Orang sholat sunnah seribu Jadi beruntung nih Yang hadir Maupun online Ustaz saya tapi online Jauh Sama Sama Selama menyimak Hadir Mengikuti Sama Pahala kita Di sisi Allah Lebih baik Daripada orang Sholat sunnah seribu Rokal Tuh dapat Udah untung Udah gitu Yang kedua Kata nabi Lebih Utama Dari apa Iyadati Alfimari Orang hadir Di majlis ilmu Ini Pahalanya Lebih baik Daripada Orang Menjenguk Orang sakit Yang jumlahnya Seribu orang Bayangin Pernah gak kita Menjenguk orang sakit Seribu orang Gempor Ya gak Ada yang sakit Jemuk Ada yang sakit Jemuk Itu mulia Kalau kita Jemuk Orang sakit Luar biasa Pahalanya besar Satu Orang sakit Kita jemukin Pahalanya besar Kalau dihitung Seribu orang sakit Kita jemukin Itu masih Kala Pahalanya Dibadi Orang yang hadir Di majlis Ilmu Kayak gitu Luar biasa Cuman kadang-kadang Karena gak tau Jadi ah Males ah Hadir di majlis ilmu Betul Padahal hadirnya saja Lebih bagus Daripada Menjenguk Seribu orang Sakit Yang ketiga Orang yang hadir Di majlis ilmu Lebih baik Daripada apa Hudur Albi Janajah Lebih baik Hadir di majlis ilmu Daripada Kita ngantar janajah Seribu janajah Ke kuburannya Keutamaan Orang yang terjenajah Itu pahalanya Sebesar gunung uhud Makanya Kalau ada yang meninggal Kalau kita bisa nih Kita ikut nyolatin Maka ketika Ada yang meninggal Kita ikut sholat Janajah Itu pahala kita Itu sebesar Satu gunung uhud Luar biasa Pahalanya Segede gunung Gunung uhud Ketika udah nyolatin Kita ngikut Ngantar Ke kuburannya Ke makamnya Ya gak Habis sholat Ada yang ikut ngantar Ada yang Enggak Kalau yang sholat doang Dapet Pahalanya Satu gunung uhud Tapi kalau udah sholat Dia ikut ngantar Ke makamnya Berarti Dua gunung uhud Dua kirot Nah itu baru Satu janajah Orang yang hadir Di majelis ilmu Ini pahalanya Lebih besar Daripada Orang Ngantar janajah Seribu janajah Luar biasa Ya Cuman memang Ini berhubungan Dengan keyakinan Kira-kira Kita percaya Apa enggak Yakin apa enggak Kalau Pahalanya Diwujudkan Maka orang akan Hadir terus Di majelis ilmu Enggak akan kosong Penuh Saking melihat Pahalanya yang luar biasa Tapi Allah samarkan Kenapa Diuji keyakinan kita Percaya enggak Yakinkan Dengan ajaran Allah Ya Jadi luar Luar biasa Kemudian Orang Kalau tidak mengaji Dia tidak akan bisa mengenal Siapa Tuhan Orang kalau Tidak bisa mengaji Kebanyakan orang Kalau ada istilah Ngaji itu Ngaji Quran Padahal Tidak juga Ngaji Quran Bagian dari ngaji Sebenarnya mengaji itu Mengkaji Ya Mengkaji ilmu agama Ada yang namanya Ilmu Tauhid Ilmu mengenal Allah Ada yang namanya Ilmu Ilmu Figi Ya Cara ibadah Ibadah kepada Allah Itu namanya Ilmu Figi Yang kita kaji saat ini Ya Setiap Kalau hari Rabu Itu ilmu Figi Jadi bagaimana Ibadah Kepada Kepada Allah Ilmu Figi ada dua Ada Figi Ibadah Bagaimana Cara Kita Interaksi Dengan Allah Dalam peribadatan Itu namanya Figi Ibadah Kayak Sholah Jakar Puasa Haji Dan sebagainya Ada lagi Figi Muamalah Kalau Muamalah ini Adalah Ilmu Syariat Yang mengatur Hubungan kita Dengan sesama Manusia Contohnya Bisnis Ya Bekerja Ada akad Ini Figi Muamalah itu Masuknya ke Ekonomi syariat Orang Bekerja Upah Sewa Betul Ada lagi Bekerja sama Kemudian ada Mesan dulu Baru nanti dibayar Ada bayar dulu Baru produknya Hasilnya nanti Dan semua Itu semua Itu Di dalam ilmu Yang namanya Figi Muamalah Itu wajib Kita pelajari Kalau kita Tidak lewat Ngaji Kita gak Gak tahu Agama Ada orang bilang Ah Ustaz Saya mau Islam Yang penting Sholat Benar Salah Tidak cukup Orang hanya Sholat Semua Aspek Kehidupan Ada ilmunya Dan harus Dipelajari Bahkan Rasulullah Mengatakan Siapa orang Pengen sukses dunia Maka dengan Ilmu Siapa orang Yang pengen Sukses akhirat Maka juga Dengan Ilmu Dan barang Siapa yang Pengen Dunia akhirat Dia sukses Itu juga Dengan Ilmu Makanya Penting Kita Umat Islam Untuk Belajar Ya pada Kali ini Kita Fokus Kepada Belajar Ilmu Agama Jangan Sampai Kita Gak Tahu Ilmu Agama Lalu Ibadah Seenak Kesalahan Umat Islam Saat Ini Ada Dua Yang Pertama Umat Islam Ini Gak Mau Mengaji Itu Salafatan Yang Kedua Kesalahan Umat Islam Zaman Now Ada Ngaji Mau Ngaji Tapi Dapat Guru Yang Salah Ini Juga Salah Berapa Banyak Orang Orang Yang Hijrah Yang Tau Yang Insah Pengen Belajar Ilmu Agama Tahu Tahu Dia Mengaji Tapi Dapat Guru Yang Salah Pemahamannya Yang Berbeda Nah Ini Juga Lebih Parah Maka Dari Itu Pertama Langkahnya Adalah Mengajilah Kalian Atau Kita Semua Harus Mengaji Yang Kedua Cari Guru Yang Benar Benar Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Rasulullah Salah Milih Guru Wah Bisa Bahaya Kita Ya Hati-hati Apalagi Kalau Gurunya Namanya Kiai Haji Google Google Untung Ustaz Google Kalau Mau Nanya Apa Guru Saya Hebat Tahu Semua Siapa Gurunya Kiai Google Google Ditanya Apa Juga Ada Jawabannya Ya Hati-hati Di Google itu Atau di Medsos Banyak Paham-paham Yang tidak bertanggung jawab Walaupun ada juga yang benar Ada Tapi hati-hati kita harus punya guru Yang hidup Guru yang hadir Guru yang bisa kita ajak Musyawarah Bisa kita ajak Diskusi bersama Kalau ada yang tidak tahu Tidak paham bisa ajak diskusi Itu harus punya Kita punya guru yang hidup Jangan kita Merasa sudah cukup Belajar agama dengan mbah Google Saya mah Google Saya belajar di Google Saya belajar di Youtube Saya belajar di TikTok Saya belajar di IG Guru saya mah itu semua Kiai TikTok Kiai IG Kiai Youtube Hati-hati Gak boleh kita belajar di Medsos Tanpa ada guru Emang gak boleh dengerin Cerama-cerama di Youtube Ustaz Boleh Silahkan Tapi mau bagaimana kita Mempilter mana yang benar Mana yang salah Kalau tanpa ada filter Ustaz dari seorang guru Ya Ini cerita Saya punya Santri Bapaknya Ustaz Ustaz besar Dia bisa Dia memegang pesantren Al-Quran Ini anaknya Yang biasanya ngaji Udah jarang ngaji Diam-diam Ternyata 6 bulan Dia belajar Lewat Youtube Dan dia punya inspirasi Engin Seperti Dokter Zakir Naik Nih Dia jalan sendiri nih Pikiran Tanpa diketahui Orang tuanya Yang Ustaz Nama saya juga Los komunikasi Dia belajar 6 bulan Lihat Youtube Zakir Naik ini Katanya Seorang ulama Yang bisa Mengislamkan Non muslim Ke islam Saya pengen Seperti itu Ustaz Akhirnya hilang 6 bulan Kemudian Orang tuanya Bawa itu Anak ke saya Ustaz Ini Anak ini udah beda Kenapa Udah gak sholat Ternyata Selama 6 bulan Dia belajar Agama-agama lain Lewat Youtube Agama Kristen Dia belajar Agama Hindu Buddha Sehingga 6 bulan Dia melakukan Observasi Dia nyatakan Bahwa agama Yang benar di dunia Adalah Hindu Gitu Anak Ustaz Ya Isah nyata Terus saya tanya Kamu sholat Enggak udah Enggak perlu sholat Nyata Belajar di Youtube Ingin kayak Dokter Zakir Naik Ini Jadi Hati-hati Kita harus Benar-benar Mengaji Ada guru Guru Ya Pentingnya Kita Benar-benar Punya guru Dalam mempelajari Ilmu agama Jangan Sekali-kali Kita Belajar Mengandalkan Dengan Medsos Boleh Tapi Harus ada Filterisasi Yang tetap Ya Di medsos Banyak Yang bagus-bagus Banyak Tapi Ada juga Yang tidak Bagus Lalu Bagaimana Kita bisa Mensaring Ya Memfilter Mana Yang Bagus Dan Yang Tidak Kalau Ilmu Kita Terbatas Maka Penting Kita Harus Punya guru Oleh Karena Itu Majlis-majlis Ilmu Seperti Inilah Yang Penting Kita Jadikan Sandaran Kita Punya guru Kita Bertanya Dan Insyaallah Kalau Memang Gurunya Memang Benar Dan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maka Guru Itulah Yang Akan Mengantarkan Kita Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Ada Magolah Law Lal Murabi Ma Rabdu Rabbi Kalau Bukan Karena Guruku Nisaya Aku Tidak Mengenal Siapa Tuhan Ya Maka Dengan Adanya Guru Kita Bisa Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kalau Tanpa Adanya Guru Ini Bisa Kita Bukannya Mengenal Allah Tapi Apa Tapi Malah Jauh Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Pentingnya Kita Mengaji Balik lagi Bahwa Umat Islam Haruslah Mengaji Haruslah Benar-benar Kita Belajar Ilmu Agama Dan Harus Ada Guru Tapi Kalau Ada Kita Punya Pasangan Orang Itu Tidak Mau Mengaji Orang Itu Tidak Mau Mempelajari Ilmu Tauhid Tidak Mempelajari Ilmu Figi Tidak Mau Mempelajari Ilmu Ahlat Ya Maka Untuk Apa Bagaimana Kita Hubungan Dengan Tanpa Adanya Ilmu Agama Orang Yang Nikah Saja Tanpa Ilmu Agama Itu Bisa Terjadi Pelanggaran Kalau Orang Dalam Nikah Misalnya Dia Memahami Ilmu Nikah Maka Insyaallah Pernikahannya Pernikahan Yang Islam Insyaallah Sebagaimana Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ma'akraman Nisa Illa Karimun Wa Ma'ahana Hunna Illa La'imun Yang Artinya Tidaklah Orang Yang Memuliakan Wanita Kecuali Orang Itu Adalah Mulia Dan Tidaklah Moda Orang Yang Menghina Wanita Kecuali Orang Itu Adalah Hina Jadi Artinya Kalau Ada Suami Menghina Istri Ya Atau Siapapun Yang Menghina Wanita Maka Orang Itu Adalah Hina Dan Sebaliknya Siapa Yang Memuliakan Wanita Siapapun Itu Maka Dia Adalah Mulia Maka Muliakanlah Kaum Wanita Kalau Sudah Tahu Hadis Ini Maka Dalam Rumah Tangga Dia Tidak Akan Melakukan Semisal KDRT Karena Tahu Ilmunya Dan Istri Puh Dia Pun Akan Ada Batasan Batasan Tidak Akan Mengjalini Suaminya Kenapa Karena Kunci Surga Sang Istri Ada Di Dalam Ketaatan Pada Suaminya Ya Sebagaimana Disabdakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ida Sallah Hamsah Was Sallam Syahraha Wa Atau At Zawjaha Udhul Jannah Min Abwa Bil Jannah Masyid Yang Artinya Seorang Istri Apabila Dia Sholat Lima Waktu Dia Puasa Ramad Orang Dia Bisa Menjaga Kehormatannya Dan Dia Taat Kepada Suaminya Maka Silahkan Istri Masuk Ke Dalam Maka Wanita Itu Silahkan Masuk Ke Dalam Surga Melalui Pintu Mana Saja Ya Jadi Yang Maha Sekalian Istri Kalau Mau Masuk Surga Kuncinya Selain Taat Sama Allah Dan Rasul Ini Buat Istri Solehah Kalau Masuk Surga Selain Taat Sama Allah Dan Rasul Taat Sama Suamin Selesai Kalau Istri Istri Saya Rajin Kepengajian Rajin Baca Quran Rajin Solat Rajin Jikin Tapi Sama Suaminya Nyakitin Sama Suaminya Tidak Taat Terhalang Masuk Kedalam Surga Jadi Kalau Istri Mau Masuk Surga Taat Sama Suami Selesai Suami Taat Sama Orang Tuanya Itu Urubannya Ya Kalau Istri Mau Masuk Surga Sekali Lagi Taat Sama Suami Selesai Tapi Kalau Istri Walaupun Rajin Ilmu Agamanya Tinggi Solat Rajin Puasannya Rajin Tahajudnya Tidak Pernah Ketinggalan Tapi Sama Suami Nyakitin Sama 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 Allah Kesidratul Muntaha Di Tengah Perjalanan Nabi Muhammad Dibuka Hijab Mata Batin Gaib Dibuka Nabi Muhammad Melihat Ke kanan Bahagia Tersenyum Ketika Nabi Muhammad Melihat Ke kiri Menangis Sejadi Jadinya Akhirnya Apa Akhirnya Nabi Muhammad Bertanya Ternyata Allah Buka Kalau ke kanan Allah Buka Kepada Nabi Muhammad Tamsil Perumpamaan Orang Yang Ahli Surga Makanya Nabi Muhammad Senyum Begitu Melihat Ke kiri Dibuka Mata Gaibnya Oleh Allah Nabi Muhammad Bisa Melihat Kondisi Keadaan Umatnya Yang Masuk Ke neraka Kita Bahas Yang neraka Saja Kalau yang Surga Terlalu Panjang Ketika Nabi Muhammad Melihat Kedalam Neraka Menangis Sejadi Jadinya Ternyata Ada Umat Nabi Muhammad Masuk Neraka Dan Ternyata Yang Nabi Muhammad Lihat Dari Umat Nabi Muhammad Yang Paling Banyak Kaum Wanita Penghuni Neraka Paling Banyak Perempuan Bukan Laki-laki Hidup Laki-laki Ternyata Mayoritas Kaum Hawa Nabi Muhammad Sedih Ketika itu Ditanya Kenapa Sebabnya Banyakan Kaum Wanita Masuk Neraka Ada Dua Penyebab Yang Pertama Karena Suka Buka Aura Yang Kedua Karena Tidak Syukuran Sama Suaminya Dua Yang Nyebabin Wanita Masuk Neraka Ini Harusnya Kajian Kaum Wanita Dipegang Ini Hadis Berarti Saya Tidak Boleh Buka Aura Yang Kedua Saya Tata Mas Suami Itu Kuncinya Kenapa Ternyata Banyak Suami Yang Sakit Hati Kepada Istri Berarti Allah Pun Tidak Ridho Kepada Sang Istri Jadi Cari Ridho Suami Kadang Kadang Istri Ridho Kalau Tanggal Muda Halo Ayah Apa Kabar Mana 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 Yang Yang Ditagi Tanggal Tua Cemberut Jadi Kita Istri Harus Taat Sama Suami Supaya Tidak Murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Ada Ilmunya Maka Dari Itu Kita Mau Sholat Ada Ilmu Sholat Kita Mau Puasa Ramadan Ada Ilmu Puasa Ramadan Kita Mau Haji Kita Mau Umroh Ada Namanya Mana Manasik Diajarin Dulu Tiarinya Kalau Mau Haji Mau Umroh Begini Kita Pakai Ihram Pakai Ihram 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 Kainnya Laki-laki Putih-putih Jangan Belang-belang Belaki Cinta Batik Ihram Pakai Batik Ya Memang Tidak Dilarang Tapi Disunahkan Pakai Kain Putih Yang Tidak Berjahil Kemudian Aturannya Ada Semua Dan Itu Butuh Ilmu Ketika Orang Ibadah Tanpa Ilmu Maka Allah Bisa Menolak Ibadah Orang Tersebut Karena Dia Ibadah Tanpa Ilmu Contohnya Orang Ketika Umrah Alah Manasik Manasik Tidak Usahlah Kita Langsung Aja Setiap Ada Undangan Manasik Tidak Hadir Begitu Berangkat Berangkat Begitu Sampai Di Sona Di Depan Kaabal Orang Karena Manasik Tau Tau Karena Diajarin Teorinya Di Indonesia Dia Tidak Pernah Hadir Manasik Akhir Dia Pengum Ngapain Orang Muter Kaabal Sudah Gitu Andri Oh Ya Saya Pernah Dengar Pengajian Katanya Nyium Hajar Aswad Sunnah Saya Mau Nyium Hajar Aswad Hajar Aswad Katanya Kalau Tidak Sala Hajinya Tidak Serius Cuma Dengar 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 Kata Usad Nyium Hajar Aswad Sunnah Karena Itu Dari Surga Tanda Hajar Aswad Adalah Hitam Woy Saya Akan Cari Hitam Hitam Itu Hajar Aswad Temu Orang Afrika Beli Banget Dia Ciumin Itu Orang Afrika Nih Hajar Aswad Alhamdulillah Diciumin Dia Nyangkanya Hajar Aswad Nah Ini Adalah Orang Yang Tidak Pakai Ilmu Dalam Ibadah Ya Dia Kira Hajar Aswad Itu Pokoknya Yang Hitam Hitam Padahal Batu Hitam Dan Batu Hitam Yang Namanya Hajar Asalnya Itu Putih Lebih Putih Daripada Susu Diturunkan Dari Surga Satu Batu Yang Diturunkan Dari Surga Kemekah Waktu Disitu Pembangunan Kabah Ditempelkan Itu Warnanya Putih Lebih Putih Daripada Susu Karena Banyak Orang Orang Yang Berdosa Mencium Sehingga Tempelan Dosa Nempel Ke Batu Surga Sehingga Batunya Menjadi Hitam Padahal Asalnya Putih Dulu Benih Karena Diciumin Yang Menciumnya Banyak Orang Orang Dosa Jadi Hitam 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 Sehingga Disebut Hajar Aswan Baik Bapak Ibu Sekalian Intinya Adalah Mari Kita Semangat Untuk Belajar Ilmu Agama Jangan Menganggap Itu Adalah Hanya Tambahan Saja Tapi Yakin Bahwa Belajar Ilmu Agama Hukumnya Adalah Fardu Ain Wajib Setiap Muslim Untuk Belajar Ilmu Agama Jikalau Belajar Berarti Berpahala Jikalau Tidak Belajar Ilmu Agama Berarti Dosa Bagi Yang Belum Menikah Siapkan Ilmu Nikahnya Termasuk Ilmu Agamanya Apalagi Laki-laki Dia akan Menjadi Imam Istrinya Tanggung Jawab Dia Dia Punya Anak Anaknya Tanggung Jawab Dia Ya Hati-hati Berat Itu Makanya Ketika Ijab Kobul Ya Antara Si Pengantin Perempuan Sama Walinya Bapak Saya Minta Keikhlasannya Keridoannya Nangis Akhirnya Apa Ijab Kobul Calon Pengantin Pria Dengan Wali Bapaknya Dari Perempuan Ya Setelah Selesai Sah Kata Saksi Sah Setelah Dari Situ Apapun Yang Dilakukan Perempuan Yang Jadi Istrinya Kalau Dosa Maka Suaminya Ikut Terbawa Dosa Kalau Pahala Suaminya Terbawa Pahala Sebelumnya Itu Tanggung jawab Bapaknya Jadi Kalau Belum Nikah Yang Masih Jomblawati Kalau Punya Dosa Itu Dosanya Ke Bapaknya Bapaknya Nanggung Dosa Kalau Anaknya Tidak Benar Kalau Kita Sayang Bapak Kita Belum Nikah Kita Buat Dosa Karena Kelakuan Putrinya Ya Nah Wuju Bila Hati-hati Kalau Sayang Sama Orang Tua Jangan Maksiat Kenapa Karena Dosanya Buat Dirinya Dan Untuk Orang Tuanya Tapi Kalau Sudah Menikah Masih Berbuat Dosa Itu Pindah Dosanya Bukan Ke Bapaknya Lagi Tapi Ke Suaminya Makanya Suaminya Harus Tahu Jangan Sampai Istri Saya Tidak Benar Ini Nanti Saya Kena Dosa Juga Iya Makanya Orang Kalau Nikah Itu Dunia Herat Hati-hati Tanggung Jawab Makanya Didik Cari Kalau Perempuan Cari Calon Imam Yang Bagus Kalau 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 Namanya Laki Cari Calon Mamah Yang Bagus Agamanya Makanya Nabi Ini Yang Terakhir Untuk Mencari Calon Karakter Ini Kata Nabi Terakh Terakh Terakhir Terakhir ke laut aja banyak nikah karena kekayaan yang ketiga orang nikah karena kegantengan atau kecantikan saya mah suka sama dia mau nikah sama dia karena cantik ya minimal bawa konten nggak malu-malui betul karena cantik padahal ya sholatnya kadang-kadang bu ninggalin terus nggak peduli keluarga biasa nggak peduli yang penting mah cantik ada nggak yang begitu ada yang penting nikah karena kecantikannya ada lagi yang keempat orang nikah karena agamanya saya mah nggak papa masih eneng Dewi walaupun wajahnya biasa standar gabis desa nggak papa keturunan biasa kaya juga biasa cantik juga enggak biasa aja tapi mau du ahlaknya itu loh ya etitudenya agamanya itu mulia banget agamanya itu Masya Allah sholat lima waktu nggak pernah ditinggalin bicara juga sobat itu karena agamanya kata nabi pak-pak bidadi teribat ya pilih calon kamu itu yang bagus agamanya maka kamu selamat dunia akhirnya jadi kalau nyari calon itu yang bagus agamanya itu nomor wahid ya bagus syukur-syukur sih yang pertama agamanya bagus ya cantik juga ya tajir juga turunannya ningrat udah ya mau aja sih begitu cuman ya mikir aja susah nyari orang yang sempurna begitu ada kita mau bagiannya yang gak mau sama kita selamat bahagia selamat sengsara gitu dia bilang yang ini bahagia yang ini sengsara ya jadi dalam nikah cari calon yang bagus agama-agamanya kalau bagus agamanya walaupun nggak cantik nggak ganteng walaupun sampai tua tetap aja sayang tapi kalau orang tujuannya kecantikan nanti udah tua-tua ah kamu udah nggak cantik lagi betul dia cari lagi yang cantik-cantik karena tujuannya kecantikan ya dan sebagainya maka Islam mengajarkan ketika mencari pasangan niatkan cari yang bagus agamanya ahlaknya enggak etikanya ya syukur-syukur kalau Ustadz ini ada yang bagus nih ahlaknya agamanya bagus dan cantik udah nggak papa cantik juga Ustadz keluarganya bagus-bagus ya sudah tapi minimal agak-agak jangan Ustadz calon saya sih cantik Ustadz bagus lah buat buah kondangan mah nggak malu-maluin tapi kadang nggak sholat Tuhan jangan yang begitu mah jangan ya jangan jadi cari yang bagus agamanya baik itu itu saja yang bisa saya sampaikan dalam artinya ayo semangat kita mengaji ilmu agama karena itu hukumnya wajib bagi kita yang sudah menikah terus harus belajar yang belum menikah juga tetap lah belajar setiap orang Islam laki perempuan semuanya kena kewajiban untuk menuntut ilmu agama dan semoga kita setiap hari semakin bertambah wawasan kita semakin bertambah ilmu agama kita sehingga ibadah kita berkualitas disertai dengan ilmu yang telah kita pelajari bersama dan semoga ibadah kita disertai dengan ilmunya diterima Allah subhanahu wa ta'ala itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baik terima kasih Ustaz untuk sisi Tosyah yang sudah diberikan dan Alhamdulillah juga saya sampaikan beberapa kesimpulan dari Ustaz dan satu kesimpulan yang saya garis bawahi yaitu disini beribadah tanpa ilmu Allah berhak untuk menolaknya jadi untuk teman-teman jangan pernah berhenti untuk mengaji dan untuk mencari dalam peribadah baik untuk selanjutnya kami buka sisi tanya jawab untuk orang-orang yang lain mungkin disini ada yang ingin bertanya yang online mungkin sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam mau bertanya Pak Ustaz kita merasa tidak mengetahui ilmu sesuatu ini terus kita mencari guru untuk berilmu untuk mencari pengetahuan itu nah terus pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah guru ini benar ataukah guru ini kurang benar gitu karena kan mungkin banyak ya guru-guru yang mungkin ilmunya mirip gitu cuman kan takutnya kita berilmu dengan guru yang salah gitu bagaimana cara kita untuk menambulanginya itu ya cari guru yang referensinya Al-Quran dan Hadis dan juga cari guru yang ajarannya itu bermadhab artinya bermadhab kalau di Indonesia manhab syafi'i dan ahlus sunnah wal jamaah yang cari guru jangan yang mudah memudah menyalahkan paham-paham yang berbeda ya itu cirinya guru yang benar itu adalah guru yang menghormati perbedaan dan tidak mudah menyalahkan pemahaman-pemahaman yang berbeda dengannya ya tentunya yang secara jelasnya cari guru yang ahlus sunnah wal jamaah tentunya bisa cari dengan teman-teman keluarga ya atau guru-guru setempat dimana insyaallah guru-guru ustad-ustad kiai-kiai yang alim ulama itu di kita Alhamdulillah mayoritas guru-guru yang berpondasinya ahlus sunnah wal jamaah ya kita cari itu dengan cari referensi dari berbagai macam cara ya dan jangan sampai ya mencari guru yang mudah menyalahkan yang berbeda dengan pahamnya itu tandanya itu jadi kalau ngaji wah ini salah ini haram ini salah cari yang orang guru yang adem yang selalu berpegang teguh Quran dan hadis tapi juga dia bermadhab ya kalau di Indonesia madhab syafi'i tapi yang lainnya boleh bermadhab hanabi boleh bermadhab maliki pokoknya empat madhab itu boleh kenapa? karena diantara kita ada guru-guru yang tidak bermadhab ini yang kasihan umat islam mempelajari kepada mereka ya sehingga nanti berubah yang tadinya kita islam ini rahmatanil alamin yang tenang baik kalau belajar sama orang-orang yang model begitu sangat neraka haram akhirnya pengajiannya hanya itu-itu saja ya dan kita sama-sama tahu maka dari itu jangan kita belajar dengan guru-guru yang beraliran seperti itu di Youtube banyak ya di Youtube banyak makanya kita harus punya guru dan guru itu yang akan mengarahkan kamu begini-begini-begini di Youtube ini yang boleh ini yang tidak itu harus ada guru-guru itulah yang tahu dengan keilmuannya mana yang ini merah ini hitam ini kuning diawali dengan punya guru nah bagaimana mulainya cari guru ya dengan cari informasi-informasi yang kita percaya dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita sudah mendapat peganglah guru itu belajarlah dengan guru itu dengan tak tim dengan memuliakan dan mengamalkan apa yang diajarkan dan jangan sekali-kali kita mengamalkan agama tanpa ada keriduan guru tanpa ada ajaran dari guru kita karena berakibat patah seperti ini terima kasih terima kasih baik bapak ibu sekalian terima kasih selamat menikmati acara pada pengajian suruh hari ini mari kita bacakan doa kemaratul majelis subhanatullahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagiru wa'atuhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih